Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu mie ayam ceker Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang saya gunakan Ini ada ceker ayam yang sudah saya bersihkan 1 kg Lalu ada daging ayam Ini bagian paha atas ya teman-teman Saya menggunakan 400 gram Untuk bahan-bahan bumbu yang saya gunakan Ini ada lengkuas 1 ibu jari Serai 2 batang yang sudah digeprek Kemudian kunyit setengah sendok teh Lalu ada ketumbar 1 sendok makan Kemiri 3 butir Bawang putih 5 siung Kemudian ada bawang merah 8 siung Jahe setengah bujari Daun salam 2 lembar Dan daun jeruk 2 lembar Kemudian ada daun bawang 3 batang yang sudah saya iris Tipis-tipis Lalu ada lada bubuk Saya menggunakan 1 sendok teh Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan panci Yang sudah diberi minyak sedikit Lalu panaskan Setelah minyak panas Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Bumbu yang sudah dihaluskan Bawang putih, bawang merah Ketumbar, kunyit Kemiri Lalu saya masukkan juga Lengkuas, serai Daun jeruk dan daun salam Lada bubuk 1 sendok teh Tumis bumbu sampai benar-benar matang Setelah bumbu matang Masukkan daging ayam Ini saya menggunakan Paha bagian atas ya teman-teman Boleh juga bagian lain Lalu aduk-aduk Sampai tercampur merata Tambahkan ceker ayam Ini saya menggunakan ceker ayamnya 1 kg ya Ini untuk banyak sedikitnya Sesuai selera Lalu saya aduk-aduk lagi Supaya bumbu dan juga ceker ayam Daging ayam ini Tercampur merata Kemudian tambahkan air 500 ml Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur merata Kemudian tutup Supaya daging ayam dan cekernya Cepat matang Kemudian tambahkan kecap manis Secukupnya Kemudian tambahkan garam 2 sendok teh Dan juga penyedap 1 sendok teh Ini sudah mulai menyusut ya Air dan juga dagingnya sudah matang Dan jangan lupa untuk dites rasa ya Apa yang kurang boleh ditambahkan Garam dan penyedapnya Dan yang terakhir Saya masukkan daun bawang Yang sudah diris tipis Ini saya menggunakan 3 batang Ini aromanya Sudah wangi sekali ya Teman-teman Setelah semuanya matang Ini saya sisikan dulu ya Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan panci Kemudian rebus air Sampai mendidih Ini saya mau merebus Sawi dan juga Mie-nya ya teman-teman Ini merebus sawinya Jangan terlalu lama Sebentar saja Masaknya setengah matang saja ya teman-teman Kemudian angkat dan tiriskan Kemudian rebus mie basah 2 gulung Kemudian diaduk-aduk Ini mie-nya sudah mengapung ya teman-teman Tandanya sudah matang Kemudian angkat dan tiriskan Untuk step yang selanjutnya Ini cara penyajiannya Ini saya sudah siapkan mangkuk Kemudian beri sedikit garam Dan juga penyedap Kemudian saya tambahkan kuah ayam Atau kaldu ayam tadi Kemudian aduk-aduk Supaya garam dan penyedapnya larut Setelah larut Lalu tambahkan mie yang sudah direbus tadi Dan aduk-aduk sampai tercampur merata Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu dan resep Untuk setiap harinya ya Setelah tercampur merata Kemudian saya tambahkan sawi yang sudah direbus tadi Lalu saya tambahkan juga timun secukupnya Tambahkan ceker dan daging ayam Untuk menambahkan daging ayam dan cekernya ini sesuai selera ya teman-teman Mau banyak atau sedikitnya Dan ini hasilnya ya teman-teman Mie ayam ceker ala rumahan Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu sehari-hari Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh